Ya Tuhan kami anak-anakmu, oh bangkit dan jadi terang buat bangsa kami Tuhan, berdiri buat negeri kami Tuhan, oh hallelujah. Bangkit, bangkit menjadi teranglah sebab terangmu datang Kemuliaan Tuhan terdiri atasmu Bangsa-bangsa bangsa membantu tetap kepada terangmu Masukkan raja-raja kepada secara yang terdiri bagimu Yang paling kecil kan menjadi yang besar Karena Tuhan menyertai yang paling lemah Dan mencari bangsa yang kuat Tuhan dan melaksanakan dengan segera Pada waktunya, pada waktunya Tuhan Bangkit menjadi teranglah sebab terangmu datang Kemuliaan Tuhan terdiri atasmu Bangsa-bangsa membantu tetap kepada terangmu Dan raja-raja kepada secara yang terdiri bagimu Yang paling kecil kan menjadi yang besar Karena Tuhan menyertai Yang paling lemah kan menjadi bangsa yang kuat Tuhan akan melaksanakan dengan segera Pada waktunya Kami percaya Kami percaya akan janji-janjimu buat bangsa kami Tuhan Yesaya 60 ayat 22 Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya Kami percaya Tuhan Kami percaya Yesus Kami percaya Kami percaya Kami percaya Kami percaya Yang paling kecil akan menjadi yang besar Karena Kau Tuhan Karena Kau Tuhan menyertai Yang paling lemah Tuhan akan menjadi bangsa yang tua Tuhan akan melaksanakan dengan segera Yang paling kecil kan menjadi yang besar Tuhan akan menyertai Yang paling domang kan menjadi bangsa yang tua Tuhan akan melaksanakan dengan segera Pada waktunya Pada waktunya Shalom saudari kasih Tuhan di dalam kitab keluaran pasal yang ketiga ayat 9-12 Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir Tapi Musa berkata kepada Allah Siapakah aku ini maka aku akan menghadap Fir'aun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir Lalu firmannya bukankah aku akan menyertai engkau Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini Dan dikasih Tuhan pengutusan Musa untuk membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Kita tahu bagaimana Musa diutus Tuhan Di atas gunung ketika dia mengembalakan kambing dombanya Dan ada semak berduri Dan disitulah Tuhan yang nyatakan diri atas Musa Disitulah pengutusan Musa Sudah, mari kita belajar dari Musa ini sudah Ketika Musa mencoba membela diri atau membela bangsanya Ketika ditindas bangsa Mesir Dia bunuh pekawai Mesir itu Dan akhirnya dia buang mayatnya Karena dia membela bangsanya Waktu Musa mencoba membela bangsanya dengan caranya sendiri Itu tidak berhasil Bahkan Fir'aun mengetahui Musa telah membunuh orangnya Tetapi ketika datang waktunya Tuhan Itu pasti terjadi Ketika Tuhan sendirinya mengutus Musa Tuhan menuntun Musa Dan itu sudah cukup Sudah, kadang-kadang kita memakai cara kita sendiri untuk membuat pekerjaan Tuhan itu terjadi Kadang-kadang kita menolong Tuhan Berusaha menolong Tuhan Tapi itu tidak akan berhasil karena apa Tidak ada penyertaan Tuhan di dalamnya Kalau belum waktunya Tuhan Jangan lakukan Karena tidak ada penyertaan di dalamnya Langsung dan dikasih Tuhan Hanya karena perkenanan dan penyertaan Tuhan Maka semuanya akan dibuat yang berhasil Dan penyertaan Tuhan itu cukup Jadi ketika Musa bergerak dengan usahanya sendiri Dia tidak akan berhasil Tapi karena penyertaan Tuhan Maka akan berhasil Seperti yang dia firmankan Seperti yang Allah firmankan Aku mengutus engkau kepada Fir'an Untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang menyertai Itu sudah cukup Dan yang kasih Tuhan mari kita belajar Kita tahu waktunya Tuhan Dan kita tahu Ada saatnya Tuhan menyertai kita Dan berkenan atas apa yang kita berjaga Dan kita harus mengerti benar hal itu Dan Yesus memberkati Berita Mujisa TV Sebagai media baru di Indonesia Dengan visi Suarakan kebenaran hasilkan perubahan Mempersembahkan program baru Good News Everywhere Program ini menyajikan Regam info menarik Up to date Hebron menyenangkan Serta memberikan kabar baik Bagi Sobat BMTV Di seluruh Indonesia Tunggu apa lagi? Saksikan Good News Everywhere Halo Sobat BMTV Dimana pun kalian berada Kembali lagi di Good News Everywhere Dan di kesempatan kali ini Biar nggak sendiri ya kan Ada salah satu Sobat BMTV nih Yang akhirnya Ikut bergabung Ikut Men-support gitu ya Mendukung Good News Everywhere Pada kesempatan kali ini Yaitu ada Nandita Halo Sobat BMTV Mungkin kenalan dulu Biar lebih akrab gitu ya Oke Perkenalkan nama saya Nandita Udah gitu tok Gila aja ya Dari mana terus Atau apa kayak gitu Biar lebih akrab lagi mungkin Dari mana ya? Dari mana? Dari rumah? Dari rumah ya Dari rumah saya Teman-teman Nah rumahnya itu di Klaten Jadi cukup menempuh perjalanan yang cukup panjang ya Untuk sampai ke sini Berapa lama? 30 menit Oh nggak Cepat ya? Tidak lama-lama banget Oh nggak lama-lama banget Oke Jadi itu tadi Ya wish lah ya Tak kira lama Cepul 30 menit Oke Hari ini di tanggal 11 November 2021 Hari Kamis ya Hari Kamis ini habis liat kalender Eh iya kan Habis liat kalender hari Kamis gitu kan Kami berdua bakal menemukan kalian selama 1 jam ke depan Dengan tema yang menarik hari ini Temanya apa? Nandita Jadi dewasa semudah mungkin Yes Jadi dewasa semudah mungkin Kira-kira apa yang akan kita bahas sore hari ini gitu kan Nanti setelah yang satu ini Tapi kita mau sapa-sapa dulu nih Sobat BMTV Yang ada di rumah mungkin Yang ada dimanapun kalian berada gitu kan Semoga dalam keadaan yang penuh sukacita ya Pastinya semoga Terus dalam keadaan yang penuh rasa syukur kepada Tuhan Karena bersyukur itu adalah Adalah Ini uji nyali nih Di kesempatan kali ini uji nyali Menurutmu bersyukur itu apa? Bersyukur itu adalah Bersyukur ya Pak ya Bersyukur dan mensyukuri apapun yang ada Ya merasa sudah cukup Yes Bersyukur kita bicara soal cukup Ya ketika kita merasa semuanya sudah cukup Gaji berapapun, makan apapun Itu bakal apa ya Kita lebih plong gitu rasanya Iya gak sih? Itu kalau dari Nandita Bersyukur itu cukup Jadi semoga Sobat BMTV Dimana pun kalian berada ya kan Semoga terus dalam rasa cukup itu Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Ya kan itu doa bapak kami Ya gitu Dan mungkin yang sekolah hari ini Atau mungkin Apa ya Lagi Sibuk-sibuknya ngerjain tugas Kuliah gitu kan Mungkin Nandita bisa kasih semangat gitu Buat para-para Mahasiswa di luar sana Silahkan Oke teman-teman mahasiswa Semangat untuk kalian yang mungkin Yang kampus itu yang kuliah itu belum offline ya kak ya Jadi baru anak-anak sekolah Jadi tetap nikmati tugas-tugas yang ada Tetap nikmati kuliah kita Selesaikan kuliahmu sodara Jangan ditunda Kita lah jalan juga sih Benar sekali Jangan menunda pekerjaan Jangan menunda tugas Karena itu akan berdampak di masa depanmu Gitu Semangat Pokoknya semangat Gitu ya Oke kita akan kembali setelah yang satu ini Mungkin SobatBMTV bisa nih sharing Mengenai bahasa menurut kalian Kalian tuh seperti apa Terus menurut kalian jadi dewasa semudah Mungkin itu seperti apa sih Nanti Mimin-mimin BMTV Dan mimin-mimin Apapun itu Akan merespon gitu kan Jadi Bella pengen Kita pengen Apa ya Mendengar Eh kok mendengar Membaca ya Membaca respon-respon kalian Mengenai jadi dewasa semudah mungkin Menurut perspektif dari kalian Gitu Tapi sebelumnya ini akan ada iklan dulu nih Yang mau lewat Jadi jangan kemana-mana Tetap setiap terus di Good News Everywhere Halo Jeng Halo Jeng Halo Juga Jeng Pia kabarmu Lak sehat toh Puji Tuhan Sehat walafiat Jeng Lanjut dengan pripon Jeng Aku jani ya sehat sih Jeng Neng Tak sambati sidik ya Lah Sambat nopoi Jeng Iki loh Jani Aku kewetan Iki neng omah Lah sampeng omahku persis Ki Sa omah kena covid Jeng Covid Saiki tambah galak Jeng Rapandang bulu Sobohi Sok kena Lah iya Gek padahal Ki minggu lalu Aku ya ketir-ketir Dino iki Ma ambik koncoku Se soe dikabari Nek koncoku Kena covid Wis wis Sidik-sidik kok covid Seeng hati-hati ya Jeng Wis Mending Di rumah saja Wai Jeng Iya Jeng Makasih ya Wis gelem Tak sambati Yuk kita di rumah aja Simak tips betah di rumah saja Dari Berita Mujizat TV Yang pertama Doa pagi dan saat teduh Yang kedua Olahraga Yang ketiga Berkebun Yang keempat Masak makanan sehat Yang kelima Baca buku Yang keenam Belajar hal baru Yang ketujuh Atur plan Masa depan Stay safe Dan Sebarkan gerakan Hashtag Di rumah saja Tuhan Memberkati Iklan ini Dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV Oke kembali lagi bersama saya Nandita Dan Bella tentunya Kita masih bersama-sama di Good News Everywhere Yes Oke Bicara soal topik hari ini Jadi dewasa semudah mungkin Gitu Ini kan kayak cocok banget ya Untuk kita berdua Yang anak-anak muda ini Yang masih muda Yang masih muda 20an Eh kamu udah 20an kan? Udah Yang sudah 20an Yang masih 20an gitu kan Itu masih golongan Anak-anak muda ya Jiwa muda Jiwa muda Yang di belakang ya gak tau Oke Ini bicara soal Jadi dewasa semudah mungkin Ini kan kadang Orang-orang Anak-anak milenial Sejauh sekarang kan Umurnya itu masih muda Anak-anak sekolah ya Umurnya masih muda Tapi tampilannya dewasa Ya benar banget Ya itu ada kasus-kasus kayak gitu juga Tapi kita gak akan bahas yang itu ya Bukan kita gak mau bahas Soal tampilannya Tapi bagaimana Yang dari dalam nih Mungkin kita masih muda Tapi bisa aja nih Pikiran kita Lebih dewasa gitu kan Sikap kita Atau dalam respon kita Kita kan bicara gitu Tapi Ini dimulai dari definisi dewasa dulu nih Apa nih Nanda? Oke Di sini tuh Definisi ya Definisi dewasa itu Apabila Seseorang Bisa memutuskan sesuatu Dengan tindakan Dengan sikap yang baik Dengan sikap yang baik Di atas kemungkinan Kemungkinan yang buruk Karena emosi Karena ketergesaan Hasutan Atau karena ajakan yang tidak baik Juga bersikap baik Di atas kemarahan Jadi Dewasa itu bagaimana Seseorang Bisa bersikap Baik Bersikap Atau memutuskan Atau mengambil keputusan Untuk bersikap baik Walaupun dalam keadaan Yang tidak baik Ya Itu kan kadang Untuk dilakukan Anak-anak muda Kan agak sulit ya Apalagi emosinya tuh Lagi Gede-gedenya nih Anak-anak SMA Anak-anak SMA Kan masih muda kan Anak-anak SMA Anak-anak SMA Kuliah Anak-anak SMP SMP itu ABG lah Berarti anak baru gede Berarti SMA SMA kuliah SMA kuliah Kadang emosinya masih Naik turun Ketika Di jalan misal Ketika di jalan nih Naik motor Di salib Langsung Ikut Bleyer Bahasa jawabnya Bleyer Bleyer itu apa Bleyer itu apa Ngegas ya Ngegas Ngegas yang kenceng Biasanya yang cowok-cowok sih Tapi Tidak mengungkiri Yang cewek juga ada Yang kayak gitu Siapakah dia Saya tidak tahu Nah kayak gitu Itu kan kadang Emosinya jadi Gak stabil Terus Kita sebagai anak muda Ditutup-tutup dewasa Adalah Itu prakteknya Prakteknya Secara Mudah Tapi Gak mudah Gitu Karena itu kan Peperangan dengan diri sendiri Ketika di jalan Kimeh disalib Apa ora Aduh Bahasa Jawa lagi Yang keluar Ini mau disalib Apa enggak Ini emosinya Mau ditahan Atau mau Diluapkan Ini Ahli bahasa Jadi Saya beruntung Di sini Jadi Ya itulah Contoh-contoh Case-case Bicara soal Jadi dewasa Semudah mungkin Bicara soal Mengendalikan diri Terus Selanjutnya Apa nih Oke Selanjutnya Ini Kalau dipermudah Mungkin yang bisa Mengendalikan Ya dirinya Gitu Bersikap dewasa Semudah mungkin Itu berarti Mengambil sikap Orang-orang yang lebih tua Dari kita Dan berusaha Mencontohnya Kedalam pribadi kita Yang sekarang Jadi konsepnya Itu sederhana Tolok ukurnya itu Tolok ukur dewasa Bukanlah usia Tapi pengendalian Nah Ini quote of the day Apa tadi Tolok ukur dewasa Itu bukan soal usia Tapi pengendalian Ya ketika kita bisa Mengendalikan Kita jadi bisa Lebih dewasa Jadi kalau kita Bicara soal avatar Loh enggak ya Kok sampai ke sana Pengendali air Api Tanah udara Ya itu Dia dewasa Makanya kan umurnya 100 tahun gitu kan Sorry Aduh Jantri kemana-mana nih Jantri kemana-mana Ini ya kak Aku tuh juga sering denger juga Kalau ada statement itu Tentang Dewasa itu Bukan soal umur Tapi soal bagaimana Sikap seseorang Benar-benar Terus ada lagi Tua itu pasti Tapi dewasa itu pilihan Ya Benar-benar Itu quote dari mana Aku lupa Agak ngelag ya Tapi ada kan Pernah denger kan Pernah Setuju gak sih Dengan itu Dewasa itu pasti Tua itu pasti Tapi dewasa itu pilihan Setuju Karena orang tua itu Belum tentu Dia itu juga bisa Bersikap dewasa Ya Kan Ya Benar-benar Dan ada fakta Bahwa yang anak-anak muda pun Ada yang lebih dewasa Pemikirannya Daripada orang-orang tua Di luar sana Itu juga ada Kasusnya kayak gitu Jadi memang Bukan soal usia Gitu Ketika kita bicara soal dewasa Tapi ya Soal mental Soal apa ya Pemikiran Pengambilan sikap Pengambilan keputusan Yang dikatakan Andita tadi Bicara soal dewasa Itu pilihanmu guys Kamu mau jadi dewasa Atau enggak Gitu Oke Selanjutnya Oh ini Ada contohnya nih Orang yang Pengendalian dirinya baik Itu bisa disebut dewasa Misalnya saat ingin marah Tapi kita tidak berlaku marah Di saat kita marah Ingin berkomentar Tapi tidak berkomentar Menahan dirinya Karena tidak ingin Merugikan orang lain Ataupun dirinya sendiri Jadi Anak muda yang ingin Menjadi dewasa Harus bisa mengenali Dirinya sendiri Mengenali dorongan Dalam dirinya Yang membuat mereka Bisa lepas kendali Jadi Kalau misalnya Kita lihat lagi Kasusnya di media sosial Ada Bahan nih Untuk bisa kita nyinyirin Iya Iya kan Nyinyir Ada enggak sih temen yang kayak gitu Banyak ya Nah Ya kan Memang kasusnya itu banyak Anak muda zaman sekarang gitu Ada case yang bisa Banget nih Untuk di nyinyirin Tapi kita memilih Untuk enggak ikut Nyimbrung ke sana Itu kan jadi bagian Apa ya Keputusan ya Bagian dari keputusan Sebuah pilihan Pilihannya tadi loh Kayak Ya bes lah Kita tuh kayak diberi pilihan ya Dalam setiap kehidupan kita Apapun di setiap sudut-sudut Tikungan-tikungan gitu kan Kita tuh dikasih pilihan Salah satunya juga dewasa ini Kita dikasih pilihan juga Kamu mau dewasa semuda mungkin Atau mau dewasa di masa mendatang Ya kalau umurnya masih ya Kalau enggak gimana gitu loh Makanya kan harus Semuanya harus di prepare dengan baik gitu Tapi ngomong-ngomong soal yang Apa ini tadi Kak Ngomongin soal mau marah Eh gimana tadi Mau marah tapi enggak marah Iya mau marah tapi enggak marah Seringkali kayak yang dicontohin tadi ya Di awal-awal Kalau di jalan itu bener-bener Kayak menguji kesabaran Bener-bener Menguji kesabaran banget gitu kan Itu bener-bener bisa Ya bener Untuk menguji kesabaran kita itu Saat di jalan Saat bermotoran gitu kan Naik sepeda motor gitu Pernah itu kan Satu kali mungkin ada ilustrasi seperti ini Tentang dewasa itu tadi ya Untuk memilih apakah kita mau marah Atau mau menanggapinya dengan Sikap yang santai Yang tenang Yang dingin kepala dingin ya Atau malah diketawain sekalian gitu kan Semisal aja gini Waktu di jalan Hujan deras banget Kita udah pelan-pelan gini Pelan-pelan Tiba-tiba ada motor Atau ada mobil nih Ada genangan air di depan Tentu susat Udah ombak gitu ya Yang bener jang Aku pernah dong Nah itu makanya cerita Jadi memilih untuk marah Atau malah ketawa gitu kan Iya, iya, iya Iya sih bener-bener Aku waktu itu Jadi ini jalur motor Ini jalur mobil Bis Truck Ya gitu lah Dan jalannya miring Ada genangan disana Ada turk lewat Biar motornya Kehujanan Sampai genangan itu Basah deh Padahal gak hujan Kena ombak Kena ombak lokal ya Ombak lokal Ombak lokal ya Kadang mau marah Tapi ya gimana Kita gak bisa mengontrol Keadaan itu ya Kan posisinya ya Sama-sama di jalan Trucknya juga mungkin Gak tau gitu kan Tapi ya itu tadi Ya mungkin kitanya juga Kipi ye Gak bawa baju Gak bawa ganti baju gitu kan Terus piye Yowes lah ya Rasanya tuh pake mantel Tapi kayak gak pake mantel Iya Percuma banget gitu kan Sama aja gitu Hoh-oh Aduh Ini ya itu salah satu contoh Yang kita alamin ya Sebagai anak-anak muda juga Tapi akhirnya kamu memilih Untuk apa Ketawa dong Apa ini Walaupun udah sampai tempat gitu kan Itu mau ibadah Sampai tempatnya gitu Itu copot jas hujan Gak ampun Dari atas sampai bawah itu Udah basah semua Tapi di jalan itu kayak yang Yaudah ketawa-ketawa aja gitu Oke 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 Itu gak marah ya Marah tambah Bikin suasana seharian itu Jadi gak Gak bagus semua gitu Yaitu kan nanti Ketika kita marah Respon kita marah Ya nanti Merambet gitu ya Merambet kemana-mana Ketika output kita marah Nanti inputnya juga akan Negatif juga Pada akhirnya Bumerang lah ya Itu Tapi kita juga belajar untuk Bisa menghargai diri sendiri juga nih Kenapa Karena jika kita menghargai diri kita sendiri Sebagai anak muda yang berusia 20 tahunan Tidak mungkin berlaku dan bersikap Seperti orang-orang yang lebih muda darinya Dan dia akan dianggap matang Jika memperhatikan orang yang lebih tua darinya Contoh nih Orang-orang yang menurut kita bagus Dan di saat Orang tersebut marah Beliau akan selalu berpikir seperti ini Jika orang itu ada di posisi saya Apa yang akan dilakukannya Oh mungkin Dia gak Mungkin marah Seperti saya Jadi kayak Misalnya Kamu lagi ngademi sesuatu Dan Apa ya Tadi dia tau contohnya Oh Di saat Oke Harusnya tuh kamu marah gitu kan Terus aku mikir Kalau aku jadi dia Kalau aku jadi kamu Aku akan marah apa enggak Ya gitu Kamu akan marah apa enggak Ya gitu Terus Ya masih ada pikiran-pikiran yang Apa ya Dibalikin semua ke diri kita Dibalikin semua ke diri kita Terus Itu lah Itu yang jadi Salah satu Kayak intro Intro Bahasa nih Intro 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 Jadi mengambil keputusan itu enggak Dastus-dastus Kayak motor banter ya Tapi ada jeda, ada break beberapa menit Mundur sebentar dan kita berpikir Kalau aku jadi dia, aku akan marah atau enggak ya? Kalau aku jadi dia, responnya gimana ya? Itu renungan-renungan Itu yang bisa membuat kita atau melatih kita untuk menjadi dewasa Dan itu jadi menghargai diri kita juga Karena ketika kita berpikir seperti itu Otomatis kita akan menghindari hal-hal yang negatif Yang akan masuk ke dalam hidup kita juga Kayak merah, terus nanti perasaannya jadi gimana Nanti pikirannya jadi cekut-cekut Nah itu akan terhindar dari itu Karena apa? Karena kita merenungkan terlebih dahulu Memberi jeda dulu untuk diri kita untuk berpikir Bukan jeda untuk leran terus Nggak mikir apa-apa loh ya Tapi ini jeda untuk Apa tadi? Memberikan space untuk berpikir gitu Lebih baik cepat berpikir daripada cepat berbicara ya kak ya Yes Mikir dulu sebelum kita mau bicara Yes Itu juga ciri-ciri orang dewasa enggak sih? Iya Iya sih Kalau aku nonton orang tua-orang tua di luar sana Enggak semuanya sih ya Tapi memang ada beberapa yang Apa namanya? Banyak diemnya Tapi diemnya itu ternyata mereka berpikir Berpikir Benar 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 Karena sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan itu tadi sih ya Kalau ngomongin ini tadi kak apa namanya? Menghargai diri sendiri Mungkin kurang lebih itu kayak ini ya Sadar diri gitu Kalau kita itu usianya segini Jadi jangan sampai kita bersikap kurang dari usia kita Iya Jangan kekanak-kanakan maksudnya Iya Itu loh Iya benar Jangan kekanak-kanakan Aku marah ya malahan ya Oke Jangan kekanak-kanakan Karena ya kita harus sadar diri nih Umur kita berapa nih sekarang nih Ya kalau mungkin umur kita mungkin masih 15 tahun ya Jangan sampai umur kita Eh sikap kita mencerminkan sikap Anak usia 10 tahun Atau malah 5 tahun Nah itu jangan Atau bagi Ya itulah ya Oke Itu jadi reminder buat kita semua Buat Gak cuma Sobat BMTV Tapi untuk kita juga disini gitu Terus ini ada kayak Oh ini ada YouTube dari Pak Mario Teguh gitu kan Sang motivator itu ya Yang Hmm oke Ini ada beberapa hal gitu kan Kedewasaan itu kelihatan pada kedamaian hati katanya Orang yang hatinya damai itu gak perlu banyak mengatur dirinya Dirinya akan terlihat lebih bawah Lebih tua dan dewasa Nah anak muda tuh sulit karena anak muda secara alamiah itu tidak damai pada usia itu Impiannya besar Terus keraguanya juga besar Kekesewaannya juga besar Dan kehidupannya Masih dibiayai orang tua yang mainstream Tapi tidak suka yang mainstream Maunya yang anti mainstream ya gitu ya Masnya Kalau mau bicara soal kedamaian hati Ya ciri khas anak-anak muda itu memang masih ambisiusnya gede bianget Gede bianget Bianget katanya Masih gede banget gitu Jadi memang Yang agak sulit untuk menuntut anak-anak muda itu untuk dewasa Tapi memang ada beberapa case yang Ini tuh memang pada akhirnya anak muda itu juga ada yang dewasa juga sebelum umurnya Ada bahasa gitu gak sih? Dewasa sebelum umurnya Ada 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 Nah itu juga itu ya Oke Selanjutnya apa nih? Oh yang ini Hidup itu bukan mengalahkan orang lain itu Silahkan Mbak Nandita yang membacanya Ayo yang mana? Yang mana ini? Hidup itu bukan mengalahkan orang lain katanya Oh ini Ketemu kan? Oke Monggo Oke ini Ngomongnya tuh seperti ini Hidup itu bukan mengalahkan orang lain Bukan merasa menang karena lebih dewasa dari orang lain Yes Tapi kita menyesuaikan dengan segala usia Contoh nih Acara Mario Teguh Golden Ways Yang ditonton oleh puluhan juta Mulai dari anak-anak yang memang tidak cukup tahu Sampai ke orang tua Yang berkali-kali lipat lebih tua dari Pak Mario Iya Pak Mario tidak mengalahkan orang tua Tidak juga merendahkan yang di bawah Tapi Tapi Pak Mario itu menyesuaikan gitu ya Anak-anak tertawa dengan humor Pak Mario Yang orang tua juga tersenyum Yang muda-muda mengangguk Mengangguk gitu ya Mengangguk-ngangguk Karena kebijakan yang disampaikan Dan yang tua berkata Terima kasih Tuhan Ada anak muda kau ajari sesuatu Yang sudah aku ketahui sejak lama Wow Jadi Kedewasaan itu bukan masalah Tua Elegan Keren Anak muda itu bisa Bisa untuk berhati-hati gitu Jadi Pak Mario itu Dibandingkan orang yang lebih tua Dia adalah anak muda gitu Tapi dilihat Dari anak-anak muda seperti kita Pak Mario itu udah tua Dan dia Ya Ini diluar dari konteks kasus di jamannya dulu ya Tapi ini bicara soal Apa ya Bagaimana Pak Mario itu ngetreat orang-orang ketika di Golden Ways Di acaranya di jaman dulu itu Apa namanya Dia bisa jadi jembatan gitu Untuk Generasi di atas dan di bawah Pak Mario itu kan jadi seperti itu dengan kebijakan Kan banyak banget ya kata-kata yang bijak Kalimat-kalimat yang bijak Dia itu bukan ingin menjadi orang yang lebih dari orang-orang yang ada di atasnya Bukan pengen lebih atau pengen lebih wah Lebih Ini tadi kan merasa menang gitu kan Menang lebih dari yang lain gitu Benar Oke Setelah ini Kita akan ada break dulu gitu Karena akan ada iklan dulu yang mau lewat Kita mau bahas lebih dalam lagi setelah siang satu ini Jadi jangan kemana-mana Tetap stay tune terus di Good News Everywhere Kak Nyuan permain karet Bu Adik Niki loh Nyuan permain karet terus Ajo di kei kak Goro-goro rasa ngejo ngelek permain karet Dati mondok nih rumah sakit Ya ibu ya loh Aku pengen permain karet bu Bu Nek koi dati aku piye Ya begah bu Aku aku Sampeyan yu sampeyan Durung rampong yang ngomong bu Iki loh Anakku siang ciliki pengen banget permain karet Jangan yu mesak ke Tapi kok yu resiko Lampok di kei toh bu Lah kaya mondok nih rumah sakit suwe loh bu Trauma kok dadian Dati uangki mbok kaya aku ngini loh bu Solutip Kaya lo Yang jalan dokter sutomo solo Ono es bangjo Dodol es permain karet Weh serah perlu wet dineh Iki nih dilek Ngelaknya dati ilang Dan ngera mungkin melebu rumah sakit Malah rasanya kaya melebu Neng kolam renang bu Saking segere Nyat sampean ini Pancen Oh yeh Hadir di kota Solo Pelepas dehaga Dan pemuas rasa lapar Es bangjo Menghadirkan es abang Kuning Ijo Dengan rasa permen karet Tai ti Dan green tea Harganya Ramah sama kantong loh Semua Semua makanannya di bawah 10 ribu Murah kan Tunggu apa lagi Segera merapat ke es bangjo yuk Di jalan dokter sutomo nomor 19 Penumping Lawean Surakarta Alamat es bangjo juga tersedia di Google Maps Es bangjo sahabat dompetku Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV Halo Sobat BAM TV Kembali lagi Bareng Bella dan Nanggita Ya tentunya di Good News Everywhere Dan selamat 1 jam ke depan Sampai pukul 5 sore Kita akan nemenin kalian Dengan pembahasan jadi Dewasa semudamu Oke Dan ini ada kayak Quote gitu Ada Kutipan gitu ya Tuhan tidak membutuhkan Persetujuanmu Untuk menjadikanmu tua Tapi Tanpa persetujuanmu Tuhan tidak akan menjadikanmu dewasa Ih Sedep sekali Sekali lagi ya Tuhan tidak membutuhkan Persetujuanmu Untuk menjadikanmu tua Jadi itu pasti ya Itu kehendak Tuhan gitu kan Tapi tanpa persetujuanmu Tuhan tidak akan menjadikanmu dewasa Nah ini ada kompromi nih Antara kita sama Tuhan Bicara soal dewasa Kedewasaan itu Baik secara Kedewasaan iman Kedewasaan secara pola pikir Respon dan sebagainya gitu kan Yang di belakang kayaknya enak banget tuh Makanya tuh Oke kita lanjut ya Dewasa Seseorang dapat disebut dewasa Jika ia memutuskan untuk bersikap yang baik Di atas kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi Seperti yang tadi ya di awal ya Ya karena emosi Ketergesaan dan sebagainya gitu kan Dan seseorang juga dapat disebut dewasa Jika ia berlaku atau bersikap Seperti orang-orang yang lebih tua darinya gitu Ini hampir sama kayak yang tadi Mungkin ini ada kayak Satu apa ya pendapat ya Nandia Yang dalam hal ini tuh Coba kamu bacain Oke ini ada salah satu pendapat Dia tuh bilang seperti ini Dalam hal ini Saya kira anak-anak muda Seusia saya Yang ingin belajar menjadi dewasa Sedini mungkin Harus mempelajari dan mengenal Dorongan-dorongan di dalam diri Yang menjadikannya Kemudian lepas kontrol Selain itu Cara paling sederhana Yang sering saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari Adalah banyak memperhatikan orang-orang Yang menurut saya lebih dewasa dan matang dalam bertindak Sehingga ketika saya sedang diliputi rasa marah Kecewa dan feeling negatif lainnya Maka saya seketika akan bertanya dalam hati saya sendiri Kira-kira mereka-mereka yang keren ini Mereka-mereka yang menurut saya Mempunyai pribadi ideal ini Akan berlaku seperti apa jika sedang berada di posisi saya Jawabannya Ya tentu mereka tidak akan bertindak seperti saya Mereka pasti akan berlaku lebih anggun Maka kemudian Saya ucapkan pada diri saya sendiri Bahwa saya pun harus berlaku demikian Yes Ini hampir sama seperti yang Kita bahas di sebelumnya ya Bagaimana kita melihat orang lain yang lebih dewasa dari kita Dan kita mencontoh hal-hal yang baik dari mereka Kalau di konteks ini kita bicara soal respon jadi dewasa itu seperti apa gitu ya Dan ini Mungkin dalam istilah anak muda zaman sekarang kita sering mendengar istilah norak Ya kan Norak Kampungan Gitu kan Yang juga sering di Apa ya Dihubungkan dengan kata-kata norak Norak toh Norak Kampungan Jadi kayak satu paket gitu ya Yang dalam hal ini menurut versi beliau dapat diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai perilaku low class Low class ya Maka untuk menghindari konsep low class ini seharusnya lahir bentuk undangan untuk menghormati diri gitu Orang yang menghormati dirinya sebagai anak muda yang berusia 18 tahun misalnya Tidak akan berlaku atau bersikap seperti orang-orang yang lebih muda darinya Dan ia akan disebut matang jika bersikap dan berlaku seperti orang-orang yang lebih tua darinya gitu Tuh ya ini hampir sama kayak yang tadi gitu Tapi ada hal yang apa ya Ini ada contohnya nih Tak bacain apa kamu yang bacain? Boleh-boleh saya bacakan ya Sebagai contoh Dulu di dalam sebuah komunitas yang saya juga pernah berkecimpung di dalamnya Ada seorang senior yang mengkritik dan mengomventari habis-habisan Bentuk kinerja dari salah seorang juniornya di depan kalayak Bayangin dulu deh Aduh Ya setelah itu yang kritikan pedas tersebut Saya kira bentuknya bukan hanya sekedar untuk mengingatkan atas kekurangan-kekurangan yang dibuat si junior Tetapi malah bersifat menjatuhkan Menghujat dan secara tidak langsung membuka kekurangan maupun kelemahan dari si junior di depan semua orang Oke Namun ada hal yang membuat saya salut Bahwa si junior ini hanya menanggapinya dengan tenang dan wajah tersenyum Kemudian merendah diri Sebagai bentuk hormat dari seorang Dari seorang yang terpaut usia jauh lebih muda dibanding yang mengkritik Dan kemudian memohon maaf Sembari berucap bahwa hanya sebatas inilah kadar kemampuan yang dapat dia lakukan Di dalam berkhidmat Seperti itu Kak Oke jadi Kadang nonton kayak gitu tuh cuma ada di insinetron Habis itu di Apa ya Film-film gitu ya Peran anak-anak muda yang dewasa gitu kan Respon yang cuma senyum Tapi pada faktanya memang banyak yang Memerontak ya Tapi ini jadi contoh yang bagus nih Respon dari si junior ini gitu ya Bagaimana dia merespon Hujatan-hujatan yang ada gitu kan Dengan senyuman Tetap menghormati orang yang menghujat gitu kan Dan tetap minta maaf gitu ya Walaupun udah dipermalukan gitu ya Ini kayak kelihatan sikapnya itu kayak anggun gitu loh Kayak berwibawa dan berkelas Iya nggak sih Ya Kayak rasanya tuh kayak gitu gitu Mungkin menurut segelintir orang Ini adalah sebuah tindakan bodoh yang dilakukan si junior Ya karena Dalam posisi ini sebenarnya Ia sangat berkemampuan untuk membela dirinya sendiri Bahkan Mempunyai potensi dan kesempatan Untuk kembali menjatuhkan si senior Tapi menurut penilaian Yang nulis ini gitu kan Ini adalah sebuah bentuk kedewasaan Dan pengontrolan diri Atau pengendalian diri yang stabil Ini susah loh Susah banget banget sih ya Kadang mentok-mentok ya Mentok-mentok Di hati tuh bergejolaknya Minta ampun Walaupun cuma Nggak bisa keluar di mulut Nggak bisa keluar di Apa ya Ya harus mulut lah ya Dan kadang Kalau udah didongkol di hati Kadang kalau Yang cewek-cewek Biasanya keluarnya di air mata Sangis ya Muewek Tapi Ini salut sih Karena Ketika di hujat dan sebagainya Dia tetap tersenyum Dan minta maaf Itu kayak Wah Gila Dewasa banget sih Akhirnya Akhirnya apa Kalayak yang ada di sana Mau Awalnya mau Berpihak sama si senior Akhirnya Mereka malah menyayangkan Sikap si senior itu Yang Sangat kekanakan-kan Jadi kayak Nggak bilang low class juga sih Tapi Ya Ya Kita ambil bahasa yang Lebih mudah lah ya Ke kanak-kanakan itu Tadi Jadi soalnya Buat apa gitu loh Kan Mencak-mencak Bahasanya Oh my god Karena Marah-marah gitu Kan itu hanya Untuk membuktikan bahwa Kita nggak salah Bahwa kita nggak ini Kita nggak itu Kadang pembelaan diri lah Bisa dibilang Pembelaan diri itu Malah memperlihatkan kita Memperlihatkan kelemahan kita Di depan banyak orang Dan malah memperlihatkan Kekanak-kanakan kita Itu tadi Tapi ketika kita Ya setelah kita mengakui kesalahan kita Ya mungkin Nggak semuanya kita salah Tapi Ketika kita minta maaf Kita Bersikap Sopan Bersikap menghormati orang lain Itulah Dia jadi poin plus Di Conversation itu Ya conversation Ya kejadian itu Gitu Terus ada lagi nih Mana nih Kadang Kita itu terlalu sibuk Menilai orang lain Sampai terlalu lupa Bahwa di waktu yang sama Orang lain itu juga Menilai diri kita Ada contohnya nih Yuk dibaca dulu Ayo yang mana Hilang-hilang Hilang-hilang Yang mana ini tadi kak Kita terlalu Yang di bold Ada nggak Si Kita terlalu sibuk menilai orang lain Sampai Lupa bahwa di waktu yang sama Orang lain juga menilai diri kita Contoh sederhana yang lain Misalkan Ketika ada seseorang yang memberikan pendapatnya Lalu jika kita merasa tidak sependapat dengan dia Lantas apakah kita harus menampakkan penolakan kita Atau ketidaksukaan kita terhadap orang tersebut secara transparan Oke Seperti sesimpel menggeleng-gelengkan kepala Atau pura-pura menoleh ke arah lain Misalkan haruskah seperti itu Orang yang sudah dewasa akan lebih memperhatikan dan menjaga perasaan lawan bicaranya Yes Walaupun itu hanya sesederhana dari raut muka Gestur tubuh Ya Terus harus Terus setelah itu harus gimana ya kak Ketika nggak boleh seperti ini Ini itu nggak boleh gitu kan Ya jangan Jangan langsung Memberikan respon yang Membuat orang lain itu langsung terluka gitu kan Ya Walaupun kita nggak suka Kita nggak sependapat Lebih baik Kita itu Ya senyumin dulu Bersikap tenang Setelah itu kita baru Mengutarakan pendapat kita Ya Tentunya dengan sopan ya Iya bener Itu harus Jangan sampai kita Mungkin ini Ini Kita menegur Di dalam kasih Iya kan Itu loh Itu bagian dari kedewasaan juga gitu Ketika kita ketemu orang misal Oke orang itu salah Tapi kalau kita menegur dengan menunjuk-nunjuk kayak gini Itu kan gesturnya udah nggak bagus nih Bahkan sudah menjatuhkan orang lain juga Tapi kita harus menegur dengan kasih Kalau kita bicara soal firman Tuhan ya Bagaimana kita menegur orang lain tapi tetap dengan kasih Be equitable Kalian harus mengalami sendiri ya Iya Mau di ngomongin pie-pie pun kalian harus mengalami sendiri gitu Kadang apa ya Kita harus tetap menghormati orang tersebut juga walaupun mereka salah gitu Walaupun nggak sependapat itu tadi kan ya Benar Jadi ya itu Kita harus Apa ya Menempatkan posisi orang lain itu Di dalam posisi kita Eh Posisi kita itu coba dipasangkan dengan posisinya mereka Gitu loh Jadi kita harus mengerti nih Nek Aku ada di posisinya dia pie gitu Kalau digituin apa ya Mau Nah Kalau pengen dihargai ya menghargai orang lain Iya bener-bener Nah itu Itu prinsip kehidupan Hahaha Oke Mana nih Dengan begitu lawan bicara kita nggak akan tersinggung Dan menganggap bahwa apa yang kita sampaikan merupakan sebuah penambahan Dan Jika Jika dianggap sebagai sebuah bentuk penolakan Pasti Dia itu akan merasa lebih menerima Dan tidak ada perasaan saling tidak enak diantara keduanya Bahasa Jawanya itu pekewo Ya Itu nggak akan ada Jadi semakin kesini Kita itu semakin sadar bahwa segala sesuatu itu bukan melulu tentang apa isi yang ingin kita sampaikan Namun juga tentang bagaimana cara kita menyampaikan Ya Jadi bukan cuma isi tapi cara juga nih Cara kita menyampaikannya Kita belajar komunikasi hari-hari ini gitu kan Wah komunikasi lagi Bahasa lagi Ada loh kak di tempatku itu juga membahas tentang tindak tutur Apa ya Kesopanan dalam bertindak tutur Itu sangat ada banget Ya memang ketika kita berkomunikasi Ketika kita menanggapi sesuatu Pasti dengan kesopanan juga gitu loh Walaupun nggak suka Walaupun emang Ya berbeda pendapat itu pasti biasa gitu kan Karena isi setiap kepala orang itu beda-beda Itu biasa banget Ya Tapi caranya itu tadi loh Kita emang mau menyampaikan pendapat kita Tapi sebelum kita menyampaikan Kita harus ngerti Bagaimana cara yang terbaik Yes Untuk menyampaikan Yes Apa pendapat kita Kalau memang kita belum kenali sama orangnya Kita dengerin dulu cara dia ngomong seperti apa gitu kan Kadang ketika dia ngomong duluan Oh kira-kira seperti ini seperti ini Berarti aku harus mereponnya seperti ini seperti ini Ya ini sebenarnya kayak jam terbang ya Ketika kita bisa menebat orang lain Tapi kita harus belajar juga nih Supaya ketika kita ke depan Di depan sana gitu kan Kita ketemu relasi Kita ketemu banyak orang Channeling dan sebagainya Ketika kita kerja dan sebagainya Kita akan Apa ya Memposisikan Dengan seperti bunglon gitu loh Jadi kita Lebih enak gitu Ketika kita ketemu orang A Dengan tipe yang Dingin dan sebagainya Kita tetap bisa cair gitu kan Ngomong dan sebagainya Ini kok dari ilmu komunikasi Adaptasi gitu kan Terus kalau kita ketemu dengan orang yang ceria Kita juga Menimpalinya dengan ceria Lebih enjoy dan sebagainya Jangan cuma diem Gitu Dan itu Itu tadi Jam terbang Pemilihan sikap kita Kita mau membuka diri atau enggak Gitu kan Terus habis itu Kita mau membuka mindset kita atau enggak Itu tadi sih Ini ilmu juga Yang bisa kalian serap semoga gitu kan Atau mungkin kalian juga bisa sharing-sharing Ketika Haduh capek ngomong ya Ketika itu apa Ketemu sama orang yang beda pendapat nih Menurut kalian gimana gitu Kalian langsung aja respon gitu kan di live check Atau bisa ini cerita tentang Pengalaman Pengalaman teman-teman Bagaimana cara kalian itu Mengendalikan diri Atau bahkan pernah Lost Lost control Lost itu apa? Lost control gitu Ketika ada masalah gitu kan Bisa cerita-cerita disana Kita nanti bisa diskusi juga ya Nanti dibalas sama Mimin 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 Oke Mimin Nah makanya banyak yang mengatakan bahwa Kedewasaan itu tercermin pada kedamaian hati nih Orang yang hatinya damai Tidak perlu banyak mengatur diri Tapi ia akan tetap terlihat lebih berwibawa Lebih dewasa Dan Menenteram kami Kalo deket sama dia tuh adem gitu Kayak Mimin kita di belakang itu kan Kalo deket sama dia tuh adem gitu Anyep Anyep ya Adem sama anyep agak Maknanya beda ya Walaupun artinya sama sebenernya Tapi maknanya beda Oke 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 Nah ini ada Walaupun pada kenyataannya Kita yang Anak muda tidak bisa serta-merta Menjadi dewasa secara instant Ya dewasa itu gak bisa instan Ya kan Kita bukan makan mie instan gitu Butuh proses Yes Mie instan aja perlu proses gitu kan Apalagi kedewasaan gitu Aduh Perlu menuju lembah yang dalam dan bukit yang tinggi Untuk mencapai sebuah kedewasaan itu tadi Gitu ya Bener-bener bisa mengendalikan diri kita sendiri Bener sekali Next apa nih Tapi setidaknya kita sudah mencoba untuk berlaku dewasa sendiri mungkin Ya bener-bener Karena jiwa kita masih sering berapi-api gitu kan Darah muda Darahnya para remaja Iya 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 Kamala nyanyi langsung dendut Roma irama Vela irama Lolelho Ya kita kalau bicara soal anak muda kan Ya itu tadi Representasinya dari lagunya Roma irama Darah muda darahnya para remaja Impian yang besar Menggebu-gebu gitu kan Dan pokoknya Trabas semuanya gitu kan itu kan kayak identik dengan anak muda, keraguan kita juga gede nih, kekecewaan kita juga gede gitu kan ya kita maunya harus anti mainstream terus nih kadang anak muda emang susah sih biasa ya karena yang tadi kan ngomongin kedewasaan itu tercermin pada kedamaian halnya sedangkan anak-anak muda itu kan emang lagi gimana ya cari jati diri juga jadi kan masih banyak hal-hal yang dikhawatirkan jadi kan kedamaiannya itu tergoyah kayaknya nggak mudah sih nggak mudah untuk menjadi dewasa di usia yang muda tapi kita harus terus belajar juga untuk bisa mencapai kesana gitu karena itu kayak pekal nih bener ketika kita belajar, belajar salah, belajar lagi salah, tahu yang bener, belajar lagi terus kayak gitu terbentur, 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 terbentuk itu jadi prinsip untuk melewati setiap proses kehidupan kita sih sehingga kita bisa menjadi lebih dewasa gitu kan dan kita bisa mengendalikan setiap diri kita supaya lebih baik untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita juga gitu ya jadi dewasa itu nggak sia-sia sih ya kak ya iya bener, bener, bener sih nggak sia-sia sih jadi ketika kita dapat proses yang mungkin berat nih di masa sekarang gitu kan itu nggak akan ada yang sia-sia gitu pasti ada nilai-nilai yang bisa kita ambil di masa depan bahkan ketika di masa depan nanti, oh berarti aku dulu tuh ngerasain ini tuh buat ini loh untuk ngalamin yang ini loh sering gitu ya begitulah ya tapi aku tetep masih berproses kok untuk sampai di sini gitu dan ya kadang-kadang aku masih muda ya belum tua ya kita masih muda gitu jadi kan prosesnya masih panjang untuk menjadi dewasa kadang masih emosian juga nih kita gitu tapi ya memang wajar gitu kan karena memang ya masih muda itu tadi gitu tapi memang ya kita harus belajar gitu ya di samping itu tetep belajar kalau gitu oke setelah ini kita mau bahas mengenai segmen yang terakhir the good news is ini kalimatnya bener nggak sih? yaudahlah ya itu nanti kita akan masuk ke segmen terakhir kira-kira good newsnya apa ya? nanti akan dibacakan sama kanan Dita biar mikir dia karena di sini abis ayat langsung improve ya oke jangan kemana-mana, tetep stay tune terus di good news everywhere dikejar deadline tapi inspirasimu tidur ada yang seru nih buat kamu awakening cafe awakening cafe bakal bangunin inspirasimu caranya gampang banget tinggal kunjungin boat awakening cafe di jalan kabut nomor 99 RT1 RW 23 Panggung Rejo, Jebres, Surakarta bisa dipesen lewat Gojek juga loh awakening coffee keeps you awake iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV oke kembali lagi kita di good news everywhere ini adalah segmen terakhir sudah kita hampir 1 jam bersama-sama di tempat ini ini yang paling penting yes karena good news everywhere ya inti dari inti iya akhirnya lalu good news untuk hari ini yes apa tuh? dari Amsal 25 ayat yang ke 28 orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya oke, tadi kan kita udah ngomongin panjang kali lebar yes tentang bagaimana dewasa menjadi dewasa semudah mungkin tadi kan kita udah bahas juga ya kak ya tentang bagaimana dewasa itu intinya bukan di usia tapi bagaimana kita itu mengendalikan diri kita bahkan di Alkitabun dikatakan bahwa orang yang tak dapat orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya yes mana itu ya? jadi ya kita tahu lah ketika kota yang roboh temboknya berarti kota kalau nggak ada tembok ya berarti udah bukan kota lagi dong maksudnya udah dari runtuhan kan iya itu juga yang jadi representasi bisa dibilang kita bilang representasi ketika orang yang tidak bisa mengendalikan diri ya kita akan roboh gitu akan jadi rata jadi tanah gitu dan kita akan apa ya secara karir secara pertumbuhan iman secara apapun itu dari berbagai aspek kita nggak akan panjang umur nih bisa dibilang tanda kutip loh ya tanda kutip kita nggak akan panjang umur karena memang apa ya kita nggak kita nggak apa ya bahasanya ya huh ada nyemu eh nyemu nyamuk sama yang ngomong lemut kalau nyamuk nyamuk oke lanjut ya jadi kunyus hari ini itu ini kan improve ya ini jadi mikir sedikit gitu kan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya jadi kedewasaan itu penting gitu kan untuk jadi pilar-pilar dalam setiap kehidupan kita karena gini Kak ketika seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya itu pasti memutuskan segala sesuatu itu salah ya nggak sih nggak tepat gitu ya pasti dia akan ketika dia salah memilih keputusan mengambil keputusan pasti itu juga akan kembali ke kita sendiri ya efeknya itu kan kembali ke orang itu sendiri dan itu efeknya juga akan buruk juga ketika cepet marah gitu kan cepet marah menghadapi segala sesuatu itu itu akan 씨ze plus 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 marah menyakiti orang lain orang lain nggak suka sama kita dan akhirnya juga akan menyakiti diri kita sendiri dan kita juga akan meroboh sendiri jadi kita sehari ini belajar bahwa bukan harus menjadi dewasa, enggak sih tapi kan tadi dewasa kan pilihan tapi kita harus belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosimu mengendalikan responmu mungkin yang gerusak-gerusuh harus lebih ngerem sedikit untuk berpikir sejenak atau mungkin yang terlalu lama mengambil keputusan juga harus segera ayo ngambil keputusan tergantung dari pribadi kita masing-masing tapi belajar untuk mengendalikan diri, karena itu juga bagian dari buah roh pengendalikan diri itu juga bagian dari buah roh kalau kita bicara soal buah roh berarti kita enggak bisa mengandalkan diri kita sendiri harus ada Tuhan di sana kita enggak bisa mengendalikan diri kita 100% ketika kita di luar Tuhan balik lagi seperti itu karena itu tadi buah roh makanya kita harus kembali juga sama Tuhan minta pertolongan Tuhan Tuhan gimana nih cara mengendalikan emosiku nih Tuhan gimana nih pengambilan keputusanku nih dan sebagainya kita harus balik lagi sama Tuhan terima kasih sekali lagi Nandita sudah mendampingi saya terima kasih juga terima kasih mungkin next bisa dipanggil lagi ya biar sobat tau permanent ya kan oke dan selanjutnya hari ini terima kasih juga buat sobat UMTV yang sudah nyimak nih kita dari awal sampai akhir gitu kan jangan lupa untuk terus nonton kami dukung kami juga dengan cara subscribe, komen, like, dan share dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya di sebelah sini kalau enggak salah ya dan biar enggak ketinggalan video-video dari kami dan jangan lupa untuk follow Instagram kita juga di at Berita Mujisat Facebook page Berita Spasi Mujisat dan beritamujisat.com itu website kami dan jangan lupa untuk terus nonton good news everywhere setiap Senin sampai Jumat pukul 4 sampai 5 sore waktu Indonesia berat dan jangan lupa untuk habis ini berarti ada program menuju terang ya hari Kamis pukul 8 malam gitu ya terus ada banyak sekali program-program yang enggak bisa kami sebutkan satu persatu karena banyak banget dan semoga kami bisa memberikan yang terbaik lagi lebih baik lagi untuk Sobat Bami TV semuanya dan kita belajar untuk memberkati banyak orang juga dari hal ini ya mungkin masih ada banyak kurangnya mohon dukungan doa juga gitu ya oke terima kasih dan akhir kata Bella pamit undur diri dan Nandita juga pamit undur diri mohon maaf kalau ada banyak salah kata perbuatan atau mungkin hal-hal yang tidak mengenakan hati mata pikiran kalian gitu kan semoga apa yang kami sampaikan di tempat ini bisa memberkati kalian juga dimanapun kalian berada dan selamat sore Tuhan Yesus memberkati Berita Mujizat TV dan selamat menikmati dan selamat menikmati selamat menikmati